Intro Halo Sobat Romura Channel Di video berikut ini saya akan bagikan kepada kalian cerita asal mula orang Batak Namun, sebelum kita masuk ke topik utama video Dukung terus Romura Channel dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain Batak pada zaman dahulu kalah mempercayai adanya penciptaan langit, bumi, dan segala isinya Pencipta tersebut tentu adalah sebuah karya yang mana masyarakat bangsa Batak mempercayai Bahwa The Batak mula jadi nabolon sang pencipta tersebut Penciptaannya tak beda jauh dengan penciptaan seperti dapat kita temui dalam kitab suci agama Kristen yaitu Alkitab Tepatnya kita dapat temui dalam kitab kejadian Tetapi khusus untuk penciptaan manusia sangatlah jauh berbeda Menurut legenda Batak, manusia bermula setelah perkawinan antara Siboru dan Parujar Atau salah satu dari enam anak perempuan Batara Guru dengan Raja Odakodak Mereka dijodohkan oleh The Batak mula jadi nabolon Sewaktu mereka masih berdiam di Banuagijang atau Surga Langit Papi Tuhan Karena itulah dahulu ada Umpama Batak, Timus Gabaobun, Ombun Jumadi Udan, Mulani Tanodohot Joma Imasian, Siborudak Parujar Dalam kepercayaan Batak, langit terdiri dari tujuh lapis yaitu Langit pertama adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu melakukan hal-hal yang terbalik dari aturan atau suhar pembahanan Langit kedua adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu mencuri dan merampok Langit ketiga adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu panjang lidah, suka membicarakan orang lain atau siga jandilah Langit keempat adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya mengkitnah dan lintah darat Di sini juga tempat hukuman roh orang yang bunuh diri Langit kelima adalah tempat roh orang yang semasa hidupnya suka menolong orang lain Langit keenam adalah tempat pertimbangan atau keputusan Batara Guru terhadap manusia yang akan lahir Menurut Ulhur Batak, manusia yang mau lahir ke dunia akan meminta dan bertanya lebih dahulu kepada Batara Guru bagaimana hidupnya nanti setelah lahir Langit ketujuh adalah tempat roh orang yang semasa hidupnya baik, suci atau percaya Tempat mula jadi nabolan dan inilah surga Setelah perkawinan si Boru da'akparujar dengan Raja Odap-Odap lahirlah anaknya Kembar Dampit atau Marporhas Laki-laki dinamai Raja Ihad Manisia dan yang perempuan dinamai Boru Itam Manisia Mereka bertempat tinggal di Sianjur mula-mula Pada saat penghuni langit atau Banuagijang datang mengunjungi mereka Si Boru da'akparujar dan Raja Odap-Odap ikut naik ke langit atau Banuagijang Tetapi debata Asiasi dan si Boru na Raja Ihad Manisia tinggal bersama Raja Ihad Manisia dan si Boru Itam Manisia di Sianjur mula-mula Setelah besar, Raja Ihad Manisia menikah tetapi tidak jelas siapa dan dari mana istrinya Apakah kembarannya atau anaknya si Boru na Raja Inggot Paung? Yang jelas mereka mempunyai tiga orang anak yaitu Raja Miok-Miok, Patu Dalna Begu dan Aji Lampas-Lampas Karena perebutan harta dan selisih paham, ketiga bersaudara itu bertengkar Akhirnya si Patu Dalna Begu dan Aji Lampas-Lampas meninggalkan Sianjur mula-mula tidak diketahui kemana perginya Inilah permulaan sejarah Batak yang merupakan keturunan dari Raja Ihad Manisia Kalau Raja Ihad Manisia sebagai manusia pertama dalam sejarah dan legenda Batak Lantas bagaimana hubungannya dengan si Raja Batak? Menurut legenda atau mungkin juga sejarah antara Raja Ihad Manisia dengan si Raja Batak terdapat lima generasi Jelasnya, anak Raja Ihad Manisia seperti diterangkan pada bagian awal Ada tiga orang, yaitu Raja Miok-Miok, Patu Dalna Begu dan Aji Lampas-Lampas atau sebagian mengatakan Aji Lampas-Lapas Setelah perpisahan ketiga bersaudara itu menikah dan tidak diketahui dengan siapa dan mempunyai anak Mbanua Anak Mbanua ada tiga orang yaitu Raja Ujung, Engdomia atau Raja Bonang-Bonang dan Raja Jau Konon Raja Ujung adalah leluhur orang Aceh, Raja Jauh adalah leluhur orang Nias Sedangkan Engdomia adalah leluhur orang Batak Artinya mengurut legenda ini maka orang Aceh adalah saudara tertua atau abang orang Batak Dan orang Nias adalah adik orang Batak Tetapi ada juga pendapat bahwa leluhur orang Nias adalah Raja Isumbaon, anaknya si Raja Batak Raja Bonang-Bonang mempunyai seorang anak yang dinamai Raja Tatan de Batak Dari perkawinan Raja Tatan de Batak lahirlah si Raja Batak Si Raja Batak menikah dengan putri dari Siam Sebagian mengatakan menikah dengan manusia jadi-jadian Tetapi kalau kita berpijak pada sejarah ada benarnya Bahwa istri si Raja Batak berasal dari Siam atau dari benua Asia kecil Anak si Raja Batak ada dua orang yaitu Guru Tata Bulan dan Raja Isumbaon Guru Tata Bulan sering juga disebut dengan Ilontungan alias Simangarata alias Tokadatu Semasa remaja, Guru Tata Bulan mendapat warisan benda-benda pusaka pemberian tulangnya dari Siam Yaitu berupa tombak siringis, batu martaha, dan cincin yang cocok pada semua jari tangannya Guru Tata Bulan menikah dengan Sibas Soberning Yang menurut versi keturunan Borbor Marsada adalah anak gadis manusia primitif yang sudah ada di daerah Sumatera Tetapi sebagian versi mengatakan bahwa Sibas Soberning adalah putri jadi-jadian atau Boruni Homang Karena kemampuan dan kesatiannya, Guru Tata Bulan dapat mengajari istrinya menjadi orang beradar Dari perkawinannya, mereka mempunyai lima orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan Mereka adalah Raja Biak-Biak atau Raja Miyok-Miyok Tuan Saribu Raja atau Empu Tuan Raja Doli Limbong Mulana Sagala Raja dan Siloraja Sedangkan putrinya adalah Siboru Biding Laut yang diakiningi Rorokidul Siboru Parame Siboru Anting Hamasan Dan Siboru Sinta atau Sanggul Hamasan Sedangkan seorang lagi, yaitu Nantinjo Yang konon adalah Huaria atau Banci pertama dalam legenda dan sejarah Batak Menurut cerita, Tuan Saribu Raja dan Siboru para melahir ke Mar Dampit atau Mar Porhas Raja Isubawan adalah manusia misterius Tidak ada yang tahu cerita dan keberadaannya Tetapi kemudian disebutkan dari perkawinannya lahir tiga orang anaknya Yaitu Tuan Sorimanga Raja Raja Asi Asi Dan Sakan Somalidang Dari cerita di atas, jelas terlihat bahwa Marga pertama dalam silsilah atau tarumbu orang Batak adalah Marga Limbong dan Marga Sagala Pertanyaan akan selalu muncul mengikuti logika Raja Batak mempunyai dua orang anak tidak disebutkan mempunyai anak perempuan Pertanyaan yang paling lumrah adalah Anak perempuan siapa yang menjadi istri mereka? Kalau memang manusia juga berarti pada masa itu sudah ada manusia lain selain keluarga si Raja Batak Seperti disebutkan di awal video Istri Guru Tata Bulan ada yang mengatakan dari kelompok orang primitif yang sudah ada di sekitar Danau Toba Dan pendapat lain mengatakan keturunan makhluk jadi-jadian atau Boruni Homang Pertanyaan seperti itu juga muncul pada masa kekinian setelah orang Batak mengenal agama monotis atau Kristen dan Islam Pada zaman penciptaan manusia Adam dan Hawa yang mempunyai anak kain Hubble dan Set atau bisa kita baca kejadian 4 dan 5 Lantas siapa dan anak siapa istri kain dan Set? Oke hal itu tidak perlu diperdebatkan karena sudah menyangkut masalah keimanan seseorang Guru Tata Bulan Raja Isumbaon setelah berkeluarga meminta hak kepada ayah handiknya si Raja Batak Tetapi pada masa itu belum banyak harta benda yang bisa diserahkan si Raja Batak kepada kedua anaknya Dan memang juga bukan harta benda yang mereka minta tetapi sangap dan kesatian Berikanlah kepada kami yang belum pernah kami lihat dan yang belum pernah kami ketahui Kira-kira demikianlah permintaan Guru Tata Bulan dan Raja Isumbaon Si Raja Batak walaupun punya kesaktian tetapi dia tidak bisa memberikan apa yang diminta anaknya Karena itu dia meminta kepada kedua anaknya agar bersabar dan sama-sama memohon Kepada mulai jadi Nabolon di Batana Tolu agar diberikan sahal tua, sahalah harajan De Batana Tolu mulai jadi Nabolon mengabuhkan permintaan doa mereka Maka dikirimkanlah dua buah gulungan surat Batak Pada gulungan pertama, tulisan arang atau pembaga agong Yang menjadi bagian guru Tata Bulan berisi tentang ilmu perdukunan atau pengobatan Kesaktian, senipahat, kekuatan Juga ilmu peladiri atau parmosahon dan ilmu menghilang paraleluan Pada gulungan kedua, surat tombak deholing berisi tentang ilmu pemerintahan Hukum, bercocok tanam dan dagang Tentang surat Batak ini sedikit ada kontroversi Apakah memang sudah ada pada saat si Raja Batak atau beberapa generasi berikutnya Dan apakah diturunkan oleh debatan atau lumul aja di Nabolon kepada si Raja Batak Atau diciptakan oleh manusia Hal ini masih menjadi simpang siur Salah seorang keturunan guru Tata Bulan adalah Raja Biak-Biak atau Raja Miok-Miok Kelahirannya disertai guru hujan lebat dan angin puting beliung Namun, setelah lahir Alangkah kaget dan kecewanya si guru Tata Bulan dan istrinya si Borubah Soberning Karena yang lahir tidak sempurna sebagai manusia, tidak punya kaki dan tahan Dia tidak bisa duduk, hanya bisa berguling-guling Karena itu, Raja Biak-Biak dinamai juga Raja Gumelanggirang atau guling-guling Pada suatu waktu, mula jadi Nabolon Batak Natalu turun ke bumi atau si Anjur Mula-mula dan mencoba iman atau hapotsan guru Tata Bulan Mula jadi Nabolon meminta agar guru Tata Bulan menyerahkan anaknya seribu raja Untuk dipotong dan dipersembahkan Guru Tata Bulan mengatakan datangnya dari Tuhan atau mula jadi Nabolon de Batak Natalu Kalau mula jadi Nabolon meminta, saya tidak berhak menolak Mendengar itu, Raja Biak-Biak berpikir bahwa dialah yang akan dipotong atau dibunuh Dibandingkan seribu raja yang sempurna, dia tidak ada harganya Maka dengan tergesa-gesa, dia meminta kepada ibunya agar menyuruh ayah handanya menyembunyikan dia Guru Tata Bulan pun menyembunyikan dia di gunung atau di dolok pusuk buhit Seribu raja jadi dipotong dan dipersembahkan Tetapi, karena guru Tata Bulan ikhlas dan seribu raja tidak menolak menjadi korban persembahan Mula jadi Nabolon menghidupkan dia kembali serta memberikan berkat atau pasu-pasu Mula jadi Nabolon datang dan pergi selalu dari puncak dolok pusuk buhit Maka ketika dia mau kembali ke Banuwa Ginjang melalui dolok pusuk buhit Dia melihat Raja Biak-Biak ada di situ Raja Biak-Biak memohon kepada Mula jadi Nabolon agar disempurnakan Mula jadi Nabolon pun mengabulkan permohonan Raja Biak-Biak Diberi tangan, kaki, bahkan diberi sayap, ekor dan mulutnya seperti maaf, moncong babi Pada saat itu Mula jadi Nabolon berkata Walau bentuk tubuhmu tidak sempurna seperti manusia biasa Tetapi kamu punya keistimewaan Tidak akan pernah tua, tidak akan mati Dan kamu akan menjadi perantara manusia yang akan memberikan persembahan kepadaku Kuberi kamu gelar Raja Hathorusan atau juga Raja Uti Dengan kemampuannya Raja Biak-Biak, Raja Miok-Miok, Raja Gumelenggileng, Raja Hathorusan, Raja Uti Dapat pergi kemanapun sesuka hatinya Namun pada awalnya dia pulang ke Sianjur mula-mula Kemudian ke Aceh dan ke bagian selatan Tapanuli atau Barus Telah disebutkan di awal bahwa Tuan Saribu Raja lahir kemar dampit dengan si Boruparamel Di kemudian hari rasa cinta tumbuh di antara keduanya Dan mereka pun melakukan perkawinan inses atau sedara terlarang Inilah mungkin salah satu peringatan bagi masyarakat batat sekarang Apabila mempunyai anak yang lahir kemar dampit Selalu dipisahkan pengasuhannya agar tidak terjadi sebagaimana antara Tuan Saribu Raja dengan si Boruparamel Dari perkawinan antara Tuan Saribu Raja dengan si Boruparamel Lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama si Raja Lotung Si Raja Lotung lahir di tengah hutan rimba yang belum pernah didatangi manusia Karena si Boruparamel dibuang oleh saudaranya karena malu dengan perbuatannya Tetapi ada juga yang berpendapat Bahwa si Raja Lotung adalah keturunan si Boruparamel dengan babiat si Telpang Yang selalu datang membawa makanan kepada si Boruparamel Karena si Boruparamel menolong mengambilkan tulang yang tersangkut di mulut harimau itu Kalau pendapat ini benar, timbul pertanyaan mengapa dan apa penyebab si Boruparamel berada di tengah-tengah hutan Belantara Karena tidak mempunyai alasan yang kuat Maka pendapat lebih cenderung mengatakan bahwa si Boruparamel memang dibuang oleh saudaranya ke hutan Belantara Karena telah diketahui saudara-saudaranya telah melakukan perbuatan terlarang Dan di hutan bertemu dengan babiat si Telpang Sekor harimau di mana ketika itu si Boruparamel menolong harimau mengambilkan tulang yang tersangkut di mulut harimau itu Dan mulai saat itu, babiat si Telpang turut dalam menjaga si Boruparamel hingga lahirnya Raja Lotung sampai besar Sedangkan si Saribu Raja, menurut cerita, pergi setelah adik bungsunya Lau Raja memberitahukan kepada abangnya Saribu Raja Kalau abangnya Limbong Mulana dan Sagala Raja berniat membunuhnya Karena telah melakukan hal yang dianggap tidak pantas Tuan Saribu Raja adalah orang yang tidak betah berdian diri di suatu tempat Dia selalu berkelana dari satu daerah ke daerah lain Dan di daerah baru itu, beberapa kali dia menikah lagi Adalah Naimah Ngiring Laut, salah satu istrinya yang dikatakan adalah manusia peliharaan lelembu atau hoang Dari perkawinannya dengan Naimah Ngiring Laut lahirlah si Raja Borbor Setelah anaknya lahir, Tuan Saribu Raja membawa mereka ke suatu tempat di luar Sianjur, Mula-Mula Tempat itu sekarang dikenal dengan pariksabungan Sampai saat ini, masih ada kontroversi di antara keturunan Tuan Saribu Raja Siapa yang lebih dahulu lahir antara si Raja Longtung dan si Raja Borbor? Kalau dalam sejarah dan tarombo Borbor Marsada Yang lebih duluan lahir adalah si Raja Borbor Yang otomatis menjadi si Abangan atau si Hahan Konon menurut cerita Sewaktu Naimah Ngiring Laut mengandung Si Boru para medatang menggoda saudaranya Tuan Saribu Raja dan terjadilah hubungan terlarang Di lain tempat di daerah baru sekarang Tuan Saribu Raja juga mempunyai istri yang tidak jelas diketahui asal-usulnya Sebagian mengatakan putri Tamil Sebagian lagi mengatakan keturunan Harimal Dari perkawinannya lahir anaknya laki-laki Yang dinamai Raja Galeman atau digelari juga dengan si Babiat Dari cerita di atas, jelaslah bahwa keturunan Tuan Saribu Raja Ada tiga orang yaitu Rontung, Borbor, dan si Babiat Dari ketiga orang tersebut Di kemudian hari berkembang marga-marga yang sekarang kita kenal dengan kumpulan marga Naimah Rata, Borbor Marsada, dan Lotung Marsada Telah diterangkan di atas, guru Tata Abulan mempunyai empat orang anak perempuan Selain Siboru Parme yang dua lagi adalah Siboru Anting Haumasan dan Siboru Sita atau Sanggu Haumasan Kedua wanita ini menikah dengan Tuan Sori Mangaraja anak dari Raja Isumbawan Istri Tuan Sori Mangaraja sendiri ada tiga orang yaitu Siboru Paromas atau Siboru Ating Malala Siboru Ating Haumasan dan Siboru Sita atau Sanggu Haumasan Sedangkan Siboru Biding Laut diperkirakan adalah Nyi Ror Kido, Ratu Pantai Selatan Pada masa itu keturunan si Raja Batak terbagi atas dua kelompok Keturunan guru Tata Abulan disebut dengan Ilontungwan Sedangkan keturunan dari Raja Isumbawan disebut Sumbah Di kemudian hari dari dua kelompok tadi berkembang menjadi lima kelompok yang menjadi induk marga-marga Batak yang ada sekarang Dengan catatan bahwa keturunan dari Raja Asi Asi, Sakar Somalidan, Togalaut, dan keturunan Saribu Raja dari istri ketiga Yaitu Raja Galeman atau Sibabiat belum termasuk Karena keturunan mereka tidak jelas keberadaannya dan patut diduga ada di daerah Asahan Langkat, Karo, Delisodang, Binjai, dan Di Aceh atau Tapakuan, Ta'en, dan Kutacane Salah seorang guru dari guru Tata Abulan ialah Nantinjo Yang dikatakan sebagai banci atau waria pertama dalam sejarah dan legenda orang Batak Orang mengatakan bahwa dia sebenarnya berjenis kelamin laki-laki Tetapi pembawaan dan tingkah laku layaknya perempuan Sebagaimana waria yang kita kenal sekarang Guru Tata Abulan dan saudara-saudaranya memaksa dia supaya berumah tangga Pada mulanya Nantinjo masih bisa memberi alasan Tetapi kemudian di belakang hari dia tidak bisa lagi mengerak anjuran dan paksaan abangnya Dia masih berusaha untuk menolak dengan meminta sinamot sebanyak satu perahu penuh emas Dengan harapan tidak ada yang sanggup memberikannya Ternyata dia keliru Ada saja orang yang datang melamar dia dengan sinamot sebanyak yang dia minta Nantinjo tidak bisa mengelak, dia pun dibawa oleh suaminya menyeberangi danau ke tempat pertuanya Di perjalanan, Nantinjo berpikir bahwa sesampai di tempat pertuanya Dunia akan geger apabila masyarakat mengetahui cacatnya Maka dengan putus asa, dia berdoa atau martonggol Setelah dia berdoa, Nantinjo melompat ke tengah danau dan tenggelam Pada saat berangkat dari Sianjur mula-mula Dia dibekali dengan alat tenunnya yang selalu dia pakai semasa gadisnya bersama buluhot Atau pangunggasan yang terbuat dari bambu Setelah Nantinjo tenggelam, semua peralatan itu mengapung sehingga orang yang menemukan Mayat Nantinjo juga menemukan semua peralatan tenun tersebut dan membawanya ke darat Nantinjo dimakamkan di Malau bersama semua peralatannya Di kemudian hari, dari makamnya buluhot tersebut tumbuh babu besar atau buluh godang Yang ada sampai saat ini di Tiga Malau dekat Simanindo Dan tempat tersebut sampai sekarang dianggap sebagai tempat keramat Telah diterangkan di atas bahwa Raja Isumbawan ada tiga orang Yaitu Tuan Sori Mangaraja, Raja Asi Asi dan Sangkar Somalidang Tuan Sori Mangaraja mempunyai tiga orang istri Dua orang diantaranya adalah putri guru Tata Bulan yaitu Siboro Anting Haumasan dan Siboro Sita atau Sanggul Haumasan Kalau zaman kekinian tentunya itu terlarang Karena dia mengambil istri dari putri bapak tuannya Tetapi pada masa itu karena memang penduduk di sekitar Danel Toba masih sangat jarang Hal tersebut adalah humrah Masih menjadi kontroversi Karena berbagi versi di mana versi umum dikatakan istri Tuan Sori Mangaraja adalah tiga Sianting Haumasan yang dikenal Siboro Paromas atau Nayambaton Siboro Biding Laut atau Nairasaun dan Siboro Sanggul Haumasan atau Naisuanon Di mana tidak diketahui asal-usul Siboro Sanggul Haumasan Namun menurut sumber ini dikatakan boru guru Tata Bulan hanya empat Sesungguhnya adalah lima Di mana si akangan adalah Siboro Biding Laut Dan Siboro Sanggul Haumasan adalah boru ni guru Tata Bulan Sedangkan Siboro Paromas atau Siboro Anting Malalah tidaklah sama dengan Siboro Anting Haumasan boru ni guru Tata Bulan Melainkan Siboro Anting malah atau Siboro Paromas ini bukanlah boru dari guru Tata Bulan Namun dari pihak lain yang belum diketahui informasinya atau informasi ini Bisa kita lihat dari Tarobo Niborbor Atau lagu Tarobo Niborbor Dari istri pertama Tuan Sorimangaraja dia mempunyai anak yang dinamai Tuan Sorbadi Julu atau Nairasaun Dan dari istri kedua juga seorang Tuan Sorbadi Jai atau Nairasaun Dari istri ketiga Tuan Sorimangaraja mempunyai anak dan diberi nama Tuan Sorbadi Banua atau Naisuanon Ketiga istrinya dengan panggilan nama anaknya lebih terkenal daripada Tuan Sorimangaraja sendiri Hal ini terjadi karena Tuan Sorimangaraja adalah orang tidak betah berdiam diri Dia berkelana dari satu daerah ke daerah lain sambil memberikan pengobatan kepada orang-orang yang memperlukan kepintarannya Istri ketiga Tuan Sorimangaraja yaitu Siboro Sanggul Haumasan lebih duluan melahirkan daripada istri kedua atau Siboro Ating Haumasan Karena itu Siboro Ating Haumasan selalu bermuram durja dan selalu mengandung Dalam kandungnya sering sekali keluar kata-kata penyesalan Kata-kata putus asa Karena pada masa itu Seorang wanita yang sudah menikah belum dianggap sebagai perempuan Apabila belum melahirkan keturunan Untuk menyambung tali kehidupannya Kedeti sudah lama menikah Mulai jadi nabolong debatan Ato'lu belum memberikan Siboro Ating Haumasan keturunan Untuk membuktikan dia sebagai perempuan yang sempurna Tentunya sekarang pikiran seperti itu sudah bukan zamannya lagi Tidak mempunyai keturunan tidak semata-mata karena kekurangan istri Bisa juga si suami Kedeti demikian Masih ada juga orang Khususnya orang Batak yang masih menut pemikiran manusia zaman dulu Dan itu dijadikan pembenaran untuk berkoligami Demikianlah Siboro Ating Haumasan Setiap hari sebelum matahari terbit Dia sudah pergi ke pinggir danau Sian hari benau di bawah pohon besar Atau baringin na mardakatulangit Di malam hari selalu menyendiri songwan tadi yang nah hapulaan Tidak pernah terlihat ceria di wajah Siboro Ating Haumasan Sebagaimana diceritakan bahwa Siboro Biding Laut lama tidak diberikan keturunannya Dalam keputus asaannya dia menceburkan diri ke danau Tetapi dia tidak pendalam Tubuhnya terombang ambing di danau kian kemari Dipermainkan ombak seperti nasib Yang mempermain-mainkan kehidupannya Entah berapa lama dia terombang ambing Sampai akhirnya terdampar di daratan Begitu sadar dia memandang nanar kekejauhan Ke arah Dolok Usuk Buhit Ternyata Tuan Sorimangaraja sedang mencarinya di sekitar Sianjur Mula-mula Karena tidak ketemu dia pun menyeberangi danau sambil Martongo Agar mula jadi nabolon menyelamatkan Farsinondukna Siboro Ating Hamasan Doanya terkabul di seberang danau dia menemukan Siboro Ating Hamasan Dalam kebingungannya dia membawa istrinya ke arah habisaran Di suatu tempat yang dirinya subur Tuan Sorimangaraja mendirikan atau membuka pemukiman bagi mereka Tetapi memang dasarnya Tuan Sorimangaraja yang tidak pernah bisa berdiam diri Dia pun meninggalkan perkampungan mereka berkelana entah kemana Anak Tuan Sorimangaraja, si Ambaton, dan si Swanon tumbuh berkembang tanpa pengasuhan ayahnya Demikian juga dengan si Rasaon yang kemudian dilahirkan dari lahim Siboro Ating Hamasan Mereka tumbuh jadi pemuda yang mandiri Karena Tuan Sorimangaraja sangat jarang bertemu dengan mereka Demikian juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling tempat mereka tinggal Maka ketika ada yang bertanya siapa pemuda-pemuda yang gagah tersebut Maka yang lain selalu menjawab anaknya Nai Ambaton untuk si Ambaton Anaknya Nai Swanon untuk si Swanon Anaknya Nai Rasaon untuk si Rasaon Bermula dari panggilan-panggilan tersebut Akhirnya orang lain lebih mengenal mereka dan keturunannya kemudian dengan sebutan Nai Ambaton Nai Rasaon dan Nai Swanon Keturunan mereka menjadi kelompok marga-marga di kemudian hari Dengan demikian maka kelompok marga-marga batak menjadi lima induk Yaitu kelompok lotung untuk keturunan si Raja Lotung Anak Seribu Raja dengan si Boru Parma Kelompok bor-bor untuk keturunan Limbong Mulana Sagalaraja, Siloraja atau Malauraja Dan si Raja Borbor anak Seribu Raja dengan Naim Mangiring Laut Sekarang ini sering disebut dengan Borbor Marsada Kelompok Nai Ambaton untuk semua keturunan Tuan Sorimangaraja Dari istri pertama si Boru Ati Malala atau si Boru Paromas Sekarang ini sering disebut dengan Parna atau Parsadaan Raja Nayambaton Kelompok Nai Rasaon untuk semua keturunan Tuan Sorimangaraja Dari istri kedua si Boru Ating Haumasan Yang adalah adik kandung si Boru Paromas Kelompok Nai Swanon untuk semua keturunan Tuan Sorimangaraja Dari istri ketiga si Boru Sinta atau Sangul Haumasan Dari lima kelompok marga-marga tersebutlah penyebaran marga-marga yang kita kenal sekarang ini Tetapi dengan pertanyaan bagaimana dengan keturunan Raja Asi-Asi dan Sakar Somalidan Menurut cerita kedua anak Raja Isumbaon tersebut pergi ke arah dairi dan ke kaki Gunung Sibayak atau Karo Dan dari keturunan merekalah marga-marga yang ada sekarang di daerah itu Pada cerita berikut, tidak semua marga-marga akan diterangkan Dan kebenaran dari cerita-cerita itu kembali kepada masing-masing marga Karena pada dasarnya, legenda adalah cerita rekaan atau kehayalan yang bisa benar, bisa tidak Tetapi paling tidak cerita tersebut pernah beredar di tengah-tengah masyarakat Salah satu yang sangat penting menjadi pijakan dalam mengikuti cerita Legenda adalah tidak lebih dahulu, a priori atau kontra apabila cerita tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita tahu atau pernah kita dengar Penolakan terhadap legenda akan membuat kita tidak akan dapat mendalami dan memahami nilai-nilai yang tersembunyi pada cerita tersebut Terlalu juga disepakati bahwa penulisan cerita atau legenda ini bukan untuk mengurangi keimanan seseorang Dan bukan pula mengajak pembaca untuk kembali ke hasil pelebeguan karena nilai-nilai pada cerita Atau legenda Bata adalah filsafat, berbeda dengan nilai-nilai religi Demikianlah cerita asal mula orang Batak Sekali lagi, jika ada kekeliruan dalam penyampaian informasi ini, kami mohon maaf Terima kasih sudah berkunjung di Romola Channel, sampai jumpa di video berikutnya